Presiden Jokowi Dodo optimistis sektor pariwisata akan kembali pulih setelah vaksin COVID-19 disuntikan ke masyarakat. Hal itu disampaikan Jokowi saat menyerahkan bantuan model kerja kepada para pedagang kecil di sela kunjungan kerjanya di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Ia pun meminta para pedagang yang berjualan di daerah potensial wisata seperti di Labuan Bajo tak menutup usahanya meskipun saat ini dalam kondisi sulit. Mantan gubernur DKI Jakarta itu mengatakan jika menutup usaha akan sulit bagi pedagang untuk bangkit kembali setelah perekonomian mulai pulih. Karena itu Jokowi mengatakan pemerintah akan membantu para pedagang kecil dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah agar tetap bertahan di masa pandemi dengan menyalurkan BMK. Seperti diketahui, bantuan model kerja diberikan pemerintah kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Dengan besaran 2,4 juta per orang, bantuan model kerja diberikan kepada 12 juta pelaku UMKM di masa pandemi COVID-19. Sebelumnya, Presiden Jokowi Dodo memastikan situasi akan menuju normal setelah pemerintah mendistribusikan vaksin corona. Ini juga berarti industri pariwisata mulai hidup lagi, hotel mulai penuh, dan toko-toko mulai kedatangan konsumen atau pembeli. Ia pun mengingatkan kepada pelaku usaha mikro dan kecil untuk terus semangat meskipun pendapatan terus menurun akibat COVID-19. Jokowi mewanti-wanti jangan sampai ada usaha yang tutup.